Intro Halo Bang Gona, TMB Kabar Amiu Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam berita kendari hari ini Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 topik utama kami hari ini Intro Rumah Sakit Batramas Kendari mengumumkan Satu pasien dalam pemantauan atau PDP meninggal dunia pada Senin pagi Intro Pemerintah Provinsi Seluruh Tenggara siapkan dana tambahan sekitar 3 miliar rupiah untuk menangani COVID-19 Intro Antisipasi penyebaran COVID-19 dan buang penyambungan ferikula Kutara Wajo akan ditutup sementara waktu Satu pasien dalam pantauan atau PDP COVID-19 yang dirawat selama 2 hari di ruang isolasi rumah sakit Batramas Kendari meninggal Pada Senin pagi sekitar pukul 9.00 Wita Pasien diketahui seorang wanita berusia 34 tahun masuk di ruang isolasi pada 21 Maret 2020 lalu Yang merupakan warga yang bernomisili di Kendari Direktur Utama Rumah Sakit Batramas Dr. Sareb Subajikto mengatakan Hasil dari diagnosa pasien masuk dalam status pemantauan atau PDP dengan gejala bronchus, pneumonia Disertai gejala flu dan sesak nafas serta demam tinggi Selain itu, berdasarkan riwayat yang dimiliki korban Pihak rumah sakit memastikan PDP yang meninggal itu tidak pernah berpergian ke daerah terjangkit atau keluar daerah Berarti dia lokal transmisi Dia lokal transmisi Tidak ada berjalanan Berapa hari dirawat Pak? Berapa hari dirawat Pak? Oh tidak, jauh, jauh, ini jauh ini Itu PDP Pak ya? PDP baru 2 hari, baru 2 hari, hari ketiga Dirawat di sini Pak? Di sini, di sini Sudah ditangani dokter penyakit dalam, diobatin, cuma kondisinya tidak terlalu bagus Sejak semalam tidak bagus, jadi rencana setelah diambil swab tadinya Tapi begitu meninggal kita ambil swab ini Pak, tapi penangannya dengan proses standar corona? Standar covid Pak? Karena nangannya Standar covid, ya standar covid itu sebelum terjadi positif Berarti standar covid kita lakukan Usai meninggal, pasien tetap menjalani uji laboratorium dan pengambilan sampel sesuai prosedur penanganan covid-19 yang nantinya akan dikirim ke Jakarta Ancah Muhammad melaporkan dari kendari Alat perlindungan diri APD yang dimiliki oleh tim medis rumah sakit Bahterama Skandari Masih minim untuk merawat 3 pasien positif corona yang masih menjalani karantina di ruang isolasi Kekurangan tersebut sudah diantisipasi dengan menggunakan jas hujan Sebagai APD sementara bagi tim medis yang merawat pasien positif Kendala yang dihadapi dalam penanganan pasien ini Karena APD sulit untuk ditemukan Meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan Tim Satgas berharap Kementerian Kesehatan segera melakukan pengiriman alat perlindung diri untuk dapat digunakan oleh tim medis rumah sakit Bahteramas Dan untuk persediaan antisipasi temuan pasien positif lain Kesulitan kita yang ada saat ini adalah Anggaran ada, kesulitan kita barangnya yang tidak ada Tapi kita sudah berupaya secara maksimal Untuk mengadakan kebutuhan-kebutuhan logistik medis yang dibutuhkan Ada pun, walaupun pengadaannya sifatnya sport-spot Artinya di satu tempat ada yang kita dapatkan 30 Ada yang kita dapatkan 100 Tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin Untuk mengadakan Sambil kita berharap mudah-mudahan Beneroban logistik yang baru datang dari Cina kepada pemerintah Indonesia ini Mudah-mudahan Sulawesi Tenggara kebagian juga Sehingga bisa lebih menutupi lagi keturangan-keturangan kita soal terkait logistik Berdasarkan data Satgas Penjagaan Penyebaran Virus Corona Provinsi Sulawesi Tenggara Terdapat sekitar 500 warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP Dan 13 pasien dalam pemantauan PDP Dan 3 dinyatakan positif Alaga Sali melaporkan dari Kendari Virus Corona atau COVID-19 hingga kini mulai masuk di wilayah Sulawesi Tenggara Dari 17 daerah kabupaten dan kota Sebanyak 14 daerah telah menemukan kasus penyebaran Corona Daerah yang belum ditemukan kasus Corona yakni wilayah Kabupaten Munabarat, Buton Selatan, dan Konawi Selatan Data Satgas Penjagaan Penyebaran Virus Corona Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan Terdapat sekitar 500 warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP Dan 13 pasien dalam pemantauan PDP dan 3 dinyatakan positif Kepala BPPD Sulawesi Tenggara Boy Irwansah mengatakan Antisipasi penyebaran Corona sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi Dengan para kepala daerah sesultra untuk bekerjasama dalam mencegah penularan virus Corona Bersama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk bersama-sama melakukan pencegahan Salah satunya adalah melibatkan instansi-instansi terkait seperti KKP Karantina Pelabuhan dan juga Departemen Perhubungan Untuk selalu memantau tempat-tempat yang menjadi potensi untuk masuk ke penyebaran virus Seperti bandara, pelabuhan laut, dan terminal Adapun rencana disinfekstan yang akan dilakukan itu kita masih menunggu cairannya Itu bagian dari pengadaan yang akan dilakukan oleh Bukus Tugas Satgas pencegahan dan penyebaran virus Corona berharap Masyarakat Sulawesi Tenggara dapat mematuhi himbawan pemerintah Dalam menanggulangi penyebaran virus Corona di lingkungan masyarakat Alga Sali melaporkan dari Kendari Di tengah wawah virus Corona atau COVID-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyiapkan anggaran tambahan Pada APBD 2020 sebesar 3 miliar rupiah Anggaran tersebut bakal digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 di Sulawesi Tenggara Kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Selain anggaran tambahan semilai 3 miliar rupiah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga bakal menyiapkan dana taktis Pada APBD 2020 sebagai anggaran cadangan Persiapan di Sulawesi Tenggara tentu Begitu ada informasi tentang beredarnya virus Corona Kita sudah sudah ambil langkah Termasuk mempersiapkan dana untuk kebutuhan penanganan Apakah rapat-rapat perdasi atau penanganan pasca terjadinya Kalau yang tertular Kami sudah rapat mulai dari tanggal 14 Dan sebelumnya juga kita sudah rapat Nah dari hasil pertemuan Ditambah dengan terjadinya 47 orang Nah untuk sementara waktu pemerintah Provinsi Sudah menyediakan anggaran sementara itu kurang lebih 3 miliar Ini dana sementara Tapi di kantor pemerintah Provinsi Juga ada akan namanya dana-dana taktis Nah kalau seandainya kurang Maka dana-dana taktis ini kita keluarkan lagi Untuk menambah Yang terpenting Untuk menangani penyebaran virus Corona ini Saya kira berapapun anggarannya Kita harus siapkan Untuk kebetulan Jangan sampai masyarakat kita terkena dampak terhadap ini Kita masih cinta Rakyat kita, masyarakat kita Sehingga pemerintah harus berusaha Menkerja keras Untuk mencegah Terjadinya wabah virus Corona Diketahui sampai saat ini Sebanyak 3 pasien positif COVID-19 Di Sulawesi Tenggara Tengah dirawat di rumah sakit umum Batramas Kendari Selain 3 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 Juga terdapat 2 pasien lainnya Yang masuk dalam kategori pasien Dalam pengawasan atau PDP Ranjar Diansang melaporkan dari Kendari